Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini proyek kebanggaan dan kita adalah Earth Oke guys, jadi hari ini berhubung ada salah satu sepeda line up kita yang sudah selesai lagi yang doa dari kalian itu terkabulkan sampai akhirnya hari ini sudah terakit 98% guys gue langsung kasih tau kalian dan di antara sepeda punya gue ini gue langsung aja dapet nih, gue jelasin ceritanya gue tuh malam dapet chat dari customer gue gitu jadi ibaratkan dia itu pengen bikin sepeda minion alias sepeda bike frame 20 yang dibikin seori-ori mungkin seperti keluaran dari pabrikan sampai akhirnya yang tadi yang mau mengirim satu sepeda akhirnya mau mengirim dua sepeda guys dan terjadilah nih terjadilah dan gue kaget guys ibarat disini gue ngasih tau kalian yang gue kaget adalah ini adalah tampilan sepeda yang berbentuknya tuh seperti minion guys tapi kalau kalian mau lihat detailnya ini aneh banget sih gue sendiri ibaratkan gue baru tau ini ada sepeda minion yang bentuknya seperti ini disini guys boleh deket jadi kalian kalau mau lihat dari secara detail kalau lihat dari tekukan rangka dengan basic frame 20 dan gue lupa sebutin merek ini adalah merek mungkin dari Europe ya yang namanya Marubeni guys gue sendiri juga asing banget ngedenger sepeda merek Marubeni yang dimana gue sendiri selama ini merakit minion itu ya Phoenix kalau enggak tuh gue punya yang build up lagi century mereknya nah kalau ini mereknya Marubeni guys mungkin di luar sana sebagai suhu-suhu sepeda boleh kasih masukan dan komen di bawah ini sebenernya sepeda tuh tahun berapa guys karena kalau gue lihat ini rangkanya aneh banget guys ini nih bukan cuma sekedar seperti huruf J tapi kalian kalau ngelihat detailnya ini nih bener-bener kayak ya aneh aja gitu kayak pisang ya kalau gue lihat bentuknya lihat guys ini kayak pisang banget atau enggak kayak curos kalian kalau yang suka ngemil-ngemil jajan-jajan mungkin kalian tahu curos itu apa nah si ujungnya belakang ini seperti pisang atau curos jadi kayak framenya tuh terbentuknya setengah dan setengah guys ini aneh banget dan baru kali ini banget gue nerima kerjaan sepeda seaneh ini mudah-mudahan dengan kepercayaan customer gue yang disana terhadap kerjaan kita disini ini sepeda bisa full restore dan cakep banget itu doa dari gue dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa di luar sana jadi tahu ya kita disini kalau ngerakit sepeda itu bukannya dengan harga mahal atau enggak dengan waktu yang lama tapi emang kita disini bener-bener entusias kita pengen ngerjain yang terbaik buat kalian bisa dari segi pembahanan, perakitan, pengkonstruksian ya segala macem kita akan lakukan yang terbaik untuk sepeda titipan dari kalian dan tentunya ini trusted banget guys di earth karena ini juga gue ibarat gak pernah teleponan sama ownernya gak pernah ketemu muka empat mata gak pernah gue dan akhirnya ini dikirim dan semua partnya lagi on the way kesini sampai yang nanti kita akan rakitin juga mungkin nanti ada di next vlognya gue gak kasih tahu bentuk sepeda ini seperti apa dan cara perakitan sampai jadinya seperti apa oke ditambah lagi di sisi kiri gue ini ada sepeda build up lagi guys jadi ini adalah merknya GT dan kalo ngeliat yang dari sisi ini sebenernya gak ada yang sedikit apa nih aneh bahasanya sama seperti Phoenix guys tapi kalo gue liat dari ketebalan bahan si pipanya ini bener-bener tebel banget guys dan tentunya kontruksinya itu tuh kayak kekar banget dan satu lagi guys ini yang gue ibarat kasih tau kalian bedanya Minion basic Phoenix dengan sepeda-sepeda build up yang ibaratkan punya merk juga ini ada disini nih dibawahnya selongsong hub itu tuh bener-bener rata gak ada tulangan sama sekali dan tentunya disini ada penahanan nih nah ini gunanya untuk apa? mungkin di luar sana mempertimbangkan bahwa fork depan ketemu rangka belakang itu ditahan begini jadi gak bengkung kalo terkena benturan atau beban kalian yang mungkin badannya berat terkena benturan otomatis kan daya benturan langsung kena ke frame gitu guys jadi ini mengurangi resiko adanya benturan gitu jadi gak bengkok ya rangkanya oke mungkin ini dua sepeda yang ibaratkan menemani menemani fellow gue fellow JDM gue alias fellow JDM gue itu basicnya BS guys alias Bridgestone dimana sekarang juga mungkin rangkanya udah susah banget dicari guys dan gue hoki banget bisa dapet ini sepeda berkat om kesayangan gue yang hobinya sepeda gue sebareng sama gue thank you omiko dan tentunya kemaren dia langsung turun tangan nih bantuin ngerakit kalo kalian mau liat detail boleh lebih mendekat ini kenapa gue stylingnya begini belang depan gue lagi menggunakan velg 3 spoke guys alias ini adalah velg copotan BMX jadul jadi gue masukin dan hokinya lagi ini velg dua-duanya itu ukurannya sama alias 20 murni jadi gue bisa lebarin ban yang sampe ibarat apa nih keliatannya tuh dari belakang tuh bener-bener sepeda tuh kayak gemuk gitu guys dan gue seneng banget dan gue bener-bener happy dengan rakitan si JDM gue ini akhirnya ya sudah terakhir seperti ini dan tentunya jadi kalian juga bisa melihat perbedaannya guys Minion Phoenix itu bentuknya untuk mungkin sepeda-sepeda nyantai di kota untuk riding di segala medan yang nyaman gitu guys tapi kalo ini BS alias sepeda JDM Velo ini ini basicnya adalah sepeda RB alias road bike yang buat endurance kecepatan jadi ini framenya juga sama-sama 20 dan gue kasih visualisasi disini agar kalian bisa liat ini sama semua ini frame 20 dan gue bisa ngomong ini rare item kenapa? karena RB jaman sekarang itu kan gede-gede dan kalo yang merek build up itu udah jarang banget ditemukan di pasaran guys kalian dirongsokkan juga sekarang mungkin harganya juga udah bisa mahal banget gitu mungkin itu info dari gue ditambah lagi kalo misalkan kita lihat guys gue menggunakan speed 10 dan gear gue pake Shimano Tiagra kalian bisa liat betil ya kalo velg belakang ini kelebihannya gue menggunakan karbon nih guys ini gue menggunakan velg merk nautilius karbon sebenernya sih gue ga terlalu tau fungsinya velg karbon itu untuk apa yang jelas gue sih untuk menyempurnakan tampilan saja guys kalo disini konteksnya jadi mudah-mudahan kalian juga setuju dan tentunya kalo dibicara soal hub karena depan itu pelg jadul BMX zaman dulu tidak menggunakan hub-huban seperti pelg tuh bukan ada 3-piece-nya atau 2-piece-nya alias monoblock lah gitu jadi langsung blus masuk aja ke asnya dan dikunci selesai jadi hubnya cuma di belakang menggunakan apa nih MXL guys dan ini jangkrik tuh kalian bisa denger langsung sorry gue ga ada lagi dipake pedoknya di depan makanya gue langsung manual aja dan kalo untuk hubnya sendiri gue menggunakan stai dan ini pake lead pro nih guys kenapa gue pake lead pro? karena bentuknya yang paling slim ini udah mepet banget guys gue juga ga tau apakah ini sepeda bisa sembari berbelok itu menggwes jadi gue cari yang bener-bener tipis toang nih sampai akhirnya sudah terakhir begini dan ya garapan sementara ini untuk si fellow sudah hampir selesai dan tentunya guys kesulitan gue adalah menemukan seatpostnya guys ini seatpostnya sampai gue bikin sendiri nih guys kenapa gue bikin sendiri karena di pasaran tuh jarang banget yang menjual seatpost ukuran 22mm ya jadi ini bener-bener harus masuk nih dan ini joknya dan joknya juga lagi gue pesen mudah-mudahan deket-deket ini bisa sampai tentunya juga gue deket-deket ini pengen ngadain challenge untuk anak-anak sepeda ya udah ibarat kita ngerakit sepeda cukup banyak dan tentunya kita disini pengen ngebikin challenge ya ibaratkan ini nih kita sekalian uji coba sepeda kita tuh apakah layak dipakai apa cuma layak dipandang gitu guys kita bener-bener penasaran dan kita yakin deket-deket ini kita akan lakukan challenge itu challenge-nya apa kalian boleh pantengin youtube kita terus makanya ajak temen kalian untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys dan tentunya boleh bagiin video-video ini ke temen-temen kalian sesama pengguna sepeda dan tentunya untuk yang suhu-suhu sepeda boleh komenannya karena gue disini juga butuh banget ibaratkan masukan-masukan yang terbaik dari kalian untuk merakit karya-karya earth disini jadi gitu info dari gue dan kalo bicara soal kenyamanan berkendara dengan bentuk seperti ini kenyamanannya jauh sih guys lebih enakan Minion biasa guys kenapa otomatis kalo dengan posisi yang seperti ini gue bisa kasih simulasi ke kalian begini tuh jadi ini udah bener-bener kayak kita harus ngebungkukan badan kita ditambah lagi kita harus ngoes kan guys jadi ini udah pegel banget alias ya siap-siap boyok sih menurut gue kalo emang kita belum terbiasa guys tapi mudah-mudahan nanti kita bakal goes yang challenge itu ya kita bawa sepeda rakitan earth semua dan tentunya ada temen-temen rekan komunitas sepeda yang akan join untuk melakukan challenge bareng-bareng gue jadi so mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi guys ini sepeda udah selesai dan tentunya ini ringan banget guys gue saksinya ini ringan banget jadi tetep bisa dibawa kemana-mana hanya tidak dapat dilipat saja guys gitu mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi ini review sepedanya sudah beres gue ingetin gue ada 7 instagram guys ini boleh kalian add semua dan tentunya subscribe-subscribe gratis thank you for watching and be the best on it guys see ya 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 sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.